Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara untuk memberi akses kepada orang lain Agar orang lain bisa melihat dokumen melalui email yang kita kirim Ini mempunyai saya membuat dokumen berupa Google Dokumen yang disimpan di Google Drive Bisa dibaca orang lain atau orang lain bisa mengeditor atau memberi saran Caranya itu pastikan kita harus punya email gmail Setelah itu kita membuat dokumen yang disimpan di Google Drive Penasaran? Ikuti tutorial berikut ini Untuk membagi tulisan kita Yang sudah kita buat di Google Dokumen Kita cuma membuka Google Drive Cari foldernya Folder saya ada di Kisah-kisah Sehari-hari Nah ini Klik Saya akan membagi Kisah tentang Pertamanya Pengalaman hari ini Saya menulisnya Pada tanggal 17 November 2020 Itu tentang Belajar merangkai kata Menulis kisah Nomanya Diberi nama Josh Manahan Terus apapun Nah jelas harus pakai nama asli anda Nama lengkap A7 A8 A atau B Nanti saya akan Menkomentari Seperti yang tinggalin di bawah ini Tulisannya kurang panjang Tulisannya bagus Saya komentari Tulisannya atau Apapun komentarnya Kalau tidak ada komentarnya Berarti sudah saya nilai Gitu Saya simpan Ini akan saya bagikan Diklik Sampai keluar tanda biru Klik tanda Pojok kanan atas Titik 3 ini Setelah itu Bagikan Bagikan ke Email saya Bisa Saya nanti bisa hanya mengakses saja atau memberi komentar atau sebagai editor saya akan hanya sebagai bisa jadikan orang lain sebagai hanya mengakses hanya melihat saja tidak bisa editor tidak bisa memberi komentar bagai melihat saja atau pemberi komentar setelah itu beri jelasan atau tenangan mohon di beri saran sekarang saya akan membuka email pembelajaran email dafturjaring20adgmail.com ya saya lihat apakah ada email masuk tunggu ternyata ada dengan dari email saya satunya buka dokumen nah email yang dikirim dari email sebelumnya sudah bisa masuk saya bisa memantari namanya saya ketik tulisannya bagus banget bagus banget terima kasih terima kasih tulisannya bagus banget bagus sekali cuma tuh nggak boleh terima kasih itu saya simpan sudah ada perubahan kalau anda lihat jadi tulis nantikan kalian pembahamannya nantikan kalian kalau jawaban dari soal yang sudah saya kirim tekan tertik dan bisa saya baca ya tolong tulis jawabannya yang yang lengkap yang beri nama lengkap kapan buatnya saya akan melihat ulasan atau komentar dari guru saya guru saya tanggap saya muridnya mengirim ke guru saya malam hari ini nah ini kita sudah ada ulasannya paring banget pilihannya kurang banyak ditunggu lanjutannya dan sudah ulasannya berarti sudah pernah saya baca saya cek saya cek saya cek dapat nilai oke demikian tutorial yang sudah saya sajikan kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like subscribe komen dan share terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati